Nah ini dia kondisinya seperti yang anda lihat di depan kita ini Suni ya, gak ada aktivitas sama sekali, gak ada pekerja kontrupsi atau keluar masuk alat berat Yo, jumpa lagi dengan sisi kota Seperti biasa sisi kota akan melihat kota dari sisi yang berbeda ya guys Kali ini kita sedang berada di kawasan Tepatnya jalan Imam Bonjols ya Masih di kawasan Bundaran Hai, sekitar Bundaran Hai tepatnya Dan di sore, minggu sore ini rencananya kita akan jalan-jalan Dan sebenarnya lebih kepingin melihat si progres Indonesia 1 Tower sih ya Sebenarnya itu sih tujuan kita lagi ada di sini By the way, kita sebenarnya pernah bikin satu konten juga tentang si Indonesia 1 Tower sih ini Mungkin dua bulan lalu mungkin ya kita pernah bikin satu konten tentang si proyek ini Dan konon katanya berjuli kemarin sudah dilakukan kembali ini Progres pembangunannya karena memang sempat terhenti atau mangkrak beberapa tahun ya Dan karena itu rencananya kita akan intip nih Sejauh mana sih Sejauh mana sih perkembangan dari si proyek Indonesia 1 Tower sih itu Gitu So, kita jalan-jalan ya guys Kita sambil menikmati sore hari Jakarta Saat, di saat PPKM seperti sekarang tepatnya Oke, jadi kondisi lalu lintas seperti yang kita ketahui bersama Karena daerah ini bisa dibilang bagian dari kawasan yang disekat jadi lalu lintasnya enggak begitu ramai ya Cenderung sepi Seperti yang nampak di depan kita ini Hanya beberapa orang saja yang melakukan aktivitas di sekitar sini Biasanya itu ramai sih di sini Dan mall Grand Indonesia pun sama, tutup juga Ya, sepi ya Orang-orang yang berwarna raga tuh enggak sebanyak seperti hari-hari pada umumnya ya Atau pada hari normal seperti biasanya ya Oke, dari kejauhan kita sudah bisa lihat si Indonesia 1 Stowers itu Tempat ya di belakang Kraton ya The Kraton Atau di samping area The Plaza Sepi guys Sepi-sepi banget Sewang-sepi banget Jeteen Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi tetap ya pelayanan transportasi publik tetap beroperasi ya walaupun keadaan wilayah ini disekat mengalami penyekatan tapi tetap Transjakarta masih tetap beroperasi ya ya dan salah satu mal yang kena dampak PPKM juga nih si Plaza Indonesia nih bisa dibilang malnya itu tutup dan gak ada aktivitas sama sekali ya tapi menurut info yang saya terima untuk penjualan daring atau online mereka tetap masih melakukan transaksi atau masih melakukan pelayanan ya tapi secara transaksi dan apapun itu dilakukan secara online walaupun ditutup tapi tetap ya mereka tetap beroperasi selamat menikmati selamat menikmati ya persis di sebelah kiri kita ini merupakan kedudus jepang ya dan si lokasi project itu ada di persis di belakangnya si kedudus jepang sepi dan ya harusnya disini rame banget ya orang yang jalan kaki olahraga atau pulang kantor wow 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 tunggu已经 ke belakang haaa Oke ya, coba untuk reminding lagi ya Kalau si proyek ini tuh dikembangkan oleh PT Cina Sonobol Media Investment atau CSMI Dan nilai investasi yang dikeluarkan untuk si proyek ini tuh Bisa dibilang besar ya, 8 triliun ya Untuk si nilai proyek ini Dan apa lagi ya Coba untuk kita reminding lagi Tentang si proyek ini Proyek ini nanti akan ada Ada dua menara ya Ada di ketinggian 64 lantai Dan Ketinggiannya tuh di 33 meter Sedangkan untuk yang North Tower Eh sorry, yang di South Tower itu ada 54 lantai Dengan ketinggian kurang lebih Aduh, saya lupa sih yang tower keduanya Yang South Tower itu Resmiasi proyek ini tuh sempat dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi Dodo di hari itu Di tahun 2015 ya, kalau nggak salah ya Dan secara plannya gedung ini tuh tadinya akan beroperasi penuh di tahun 2021 ya Atau di tahun ini ya Walaupun kenyataannya jika saat ini kondisinya masih seperti ini Ya kita doakan aja ya Semoga gedung ini cepat untuk selesai Tapi dengan melihat kondisi yang Seperti yang kita lihat seperti ini sih Agak pesimis sih ya Kayaknya memang Bisa dibilang Proyek ini tuh masih Hold ya Atau masih mangkrak ya Belum Belum ada Aktifitas sama sekali sih Nah ini dia kondisinya Seperti yang Anda lihat di depan kita ini Suni ya Nggak ada aktivitas sama sekali Nggak ada Bekerja konstruksi Atau keluar masuk alat berat Atau mobil-mobil Truk-truk pengangkut material bangunan So, kita doakan saja ya guys Untuk proyek ini segera dilanjutkan kembali Sehingga bisa Bisa bikin Semarang di kawasan Kawasan Tamrin Padahal Pada umumnya ya Karena bagaimanapun Gedung ini tuh Memiliki prestige yang sangat tinggi ya Dia dikategorikan sebagai gedung Supertile Building Dan Bisa menjadi satu kebanggaan juga nantinya Buat Jakarta Selain kita punya Tamrin 9 Kita pun akan memiliki Si Indonesia One Towers ini Oke guys Waktu sudah semakin sore Ini semakin gelap Saatnya kita pulang ya Dan Seperti biasa Dukung terus channel ini Support Berikan komentar Berikan like Dan subscribe juga Jika memang channel ini Bermanfaat untuk Anda ya Dan pastinya jangan Lewatkan juga konten-konten kita Yang akan kita upload di Apa? Di Pekan-pekan mendatang So Jaga terus kesehatan Tetap produktif Tetap menambahkan prokes Kemalapun Anda berada Dan Bye-bye Bye-bye